Saya Umirsa, kembali kami informasikan bahwa sebuah boom kembali meledak di Sidoarjo kali ini di Jawa Timur. Boom meledak tepat di belakang Polsek Taman, Jawa Timur. Ledakan terjadi di Rusunawa, Wonocolo di Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ledakan terjadi kira-kira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait ledakan tersebut. Sejumlah petugas TNI Polri dan jajaran setempat sudah berada di Rusunawa di Sidoarjo. Pintu dikunci lah. Tidak ada pernyataan resmi terkait. Tidak ada pernyataan resmi terkait. Tidak ada pernyataan resmi terkait. Ya inilah kondisi terkini dari Rusunawa Sidoarjo dimana terjadi ledakan di salah satu unit Rusunawa Sidoarjo dan seperti yang kami informasikan atau sudah kami konfirmasikan ke pihak terkait dalam hal ini Kombes Pol Frans Barung, Kapit Humas Polda, Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung membenarkan sudah terjadi ledakan di belakang Polsek Taman tepatnya di sebuah unit Rusunawa Sidoarjo dan ada dua korban yang luka namun belum bisa diidentifikasikan siapa pelaku atau bahkan korban yang ada di sebuah unit Rusunawa tempat lokasi ledakan terjadi ledakan sendiri terjadi pada pukul 21 lebih 20 waktu Indonesia Barat dan diakibatkan oleh bom rakitan sampai dengan saat ini kami masih mencoba mencari informasi terbaru terkait dengan ledakan yang terjadi di Rusunawa Sidoarjo ini ya Rusunawa ini diduga menjadi salah satu tempat tinggal dari salah satu terduga teroris dan Polsek Taman mengatakan bahwa ledakan tadi bersumber dari bom rakitan di salah satu kamar Rusunawa yang ditinggali oleh sebuah keluarga namun belum bisa dipastikan apakah kategori bom rakitan ini merupakan bom dengan kategori high explosive atau low explosive namun tadi kombes polisi Frans Barung sudah membenarkan bahwa memang terjadi ledakan bom rakitan di sebuah unit Rusunawa Sidoarjo Anda bisa saksikan di layar beginilah suasananya terjadi kepanikan dari penghuni Rusunawa ya mereka nampaknya dihimbau untuk meninggalkan unitnya masing-masing mereka dievakuasi ke bawah dan hingga saat ini polisi belum bisa mengamankan beberapa bom rakitan lainnya yang tidak meledak masih menunggu tim Inavis atau tim Gegana untuk bisa mencinakan bom rakitan yang masih tersisa dan belum ledak di unit apartemen tersebut ini bisa kita saksikan ada satu unit mobil ambulans yang diduga untuk membawa dua korban luka-luka seperti yang disampaikan oleh Kabinet Humas Polda Jawa Timur tadi kombes pol Frans Barung namun belum diketahui apakah kondisi korban tersebut dalam kondisi yang parah atau hanya luka ringan polisi juga belum bisa menginformasikan identitas dari kedua korban tersebut masih melakukan pendalaman untuk bisa menyampaikan informasi terupdate dari kejadian ledakan di Rusunawasi Duarco ini kami mendapatkan perubahan atau update informasi bahwa ternyata ada tiga korban tiga korban luka-luka yang disebabkan dari ledakan yang terjadi di unit Rusunawasi Duarco polisi juga masih terus akan melakukan identifikasi terkait dengan kejadian ledakan di Rusunawasi Duarco ini apakah memang unit ini merupakan tempat tinggal dari pelaku atau justru kediaman ini merupakan korban dari ledakan bom rakitan tersebut dan polisi masih terus mendalami apakah ini ledakan disengaja atau sebuah kecelakaan karena masih ada beberapa bom rakitan yang tidak meledak dan akan diserilkan oleh pihak kepolisian dan sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih menunggu tim Jihandak untuk bisa mengamankan beberapa bom rakitan yang tersisa di dalam unit Rusunawasi Duarco tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati